Penambahan Chen Liu Yu membuat situasi Pan Feng tegang, dan kedua pedang api yang mengamuk itu melesat ke arahnya seperti api, dan kekuatan para dewa tidak tertandingi. Chen Wu Hu dan Chen Liu Yu menebas Pan Feng hampir tanpa ragu, dan tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk mundur. Pada titik ini, tidak mungkin bagi mereka untuk berbicara tentang kebajikan, keadilan, moralitas, kesopanan, kebenaran, dan rasa malu, sejarah Yong Yexing akan dimulai dari siapapun yang menulis ulang itu akan melakukannya dalam satu gerakan. Selama itu bisa dimusnahkan, maka semuanya sepadan. Tampaknya keluarga Chen benar-benar kehilangan standar mereka. Kedua pasukan bertarung dan menyerang dari samping. Keluarga Chen Anda benar-benar semakin menjanjikan, hahaha. Pan Feng bertarung dan mundur, dengan satu lawan dua, dia saya tidak yakin, tapi sekarang keluarga Chen jelas merasa sedikit cemas. Dalam pertempuran ini, tujuannya telah tercapai, jika dia tidak dapat membunuh Chen Wu Hu, dia akan membuatnya marah, dan kemudian dia akan menyerahkan sisanya kepada semua tuan di luar gedung untuk bertarung bersama. Sebelumnya, Lou Wailou telah memenangkan pertarungan berturut-turut, tapi kali ini, dia tidak bisa kehilangan reputasinya. Keluarga Chen Anda penuh dengan pencari ketenaran. Anda hanya melakukan hal-hal seperti menyerang orang secara diam-diam. Ini benar-benar menjijikkan. Kami, Lou Wailou, pasti akan menegakkan keadilan hari ini dan membersihkan nama Yong Yexing. Anda orang menyebalkan tidak layak untuk itu. Jadilah manusia, dukun-dukun. Serangan diam-diam terlebih dahulu, dan mereka semua merasa sedikit bersalah. Tetapi di hadapan musuh hidup dan mati, tidak mungkin bagi mereka untuk mundur. Aku harus melakukannya sampai akhir. Keluarga Chen Sampah Keluarga Chen Orang menyebalkan Keluarga Chen Tak tahu malu Lou Wailou meraung, membuat keluarga Chen semakin sakit kepala. Besiaplah untuk pertempuran. Ayo, bersorak untuk Tuan Pan, bertarung melawan keluarga Fan Chen. Aku adalah pahlawan dalam pertempuran ini. Meskipun Pan Feng tidak pernah melawan dua keluarga Chen, dia telah memenangkan reputasi besar. Tuan yang tak terhitung jumlahnya di luar gedung mulai mendukung Pan Feng. Sebagai seorang jenderal, dia memimpin ribuan pasukan dan tak terbendung. Seluruh pasukan keluar, bunuh. Pan Feng mengarahkan tombak panjangnya ke rumah Chen, dan kudanya menginjak Cishui, menghantam langit. Ledakan, gemuruh, suara gemuruh yang mengguncang gunung dan sungai bergema di langit, dan para penguasa gedung di luar gedung, dengan bantuan ribuan pasukan, langsung pergi ke Huanglong. Kita hanya bisa bertarung. Chen Dakiang menggertakkan giginya. Kali ini, tidak ada jalan keluar, dan para master di luar gedung telah menyerang ke depan. Mereka pasti akan mengambil alih pertempuran epik ini dengan paksa. Konfrontasi di medan perang pusat akhirnya mengalami perubahan besar, dari godaan awal hingga serangan saat ini oleh seluruh pasukan, kesabaran bangunan di luar gedung sepertinya sudah benar-benar habis. Pertarungan yang kuat, terlepas dari hidup atau mati. Sebagai keluarga terbesar di Yong Yexing, keluarga Chen bangga menjadi penguasa nomor satu, tetapi Lou Wailou tidak pernah mau mengakuinya, dan mereka semua ingin bersaing untuk menjadi yang nomor satu di dunia, benar-benar dimulai. Darah muncrat, guntur bergemuruh, air pasang meraung, dan pasir kuning memenuhi langit di awal pertempuran ini, langit sudah gelap. Di puncak gelombang di Cishui, Cu Siong berdiri dengan tangan terikat, tatapannya sedingin pisau, menyaksikan pertempuran dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sudah mengharapkan semua ini, penguasa sebenarnya dari bangunan di luar bangunan adalah kekuatan pendorong sebenarnya dari perang ini. Orang-orang, hanya dia, yang dapat mengubah situasi pertempuran ini. Tampaknya keluarga Chen tidak sekuat yang mereka pikirkan. Jenderal Pan Feng, memimpin ribuan pasukan, sudah tak terbendung. Kata Raja Jiu Sun Ming dengan suara berat. Keduanya pulang dengan kekalahan, dan sekarang sangat membutuhkan kemenangan untuk membuktikan diri. Jelas, Pan Feng melakukannya. Dalam pertempuran garda depan ini, Pan Feng menjadi pusat perhatian. Kekalahan sebelumnya juga tidak disengaja. Keluarga Chen mengirim dua tuan, mereka telah memberikan wajah yang cukup, dan kali ini, mereka tidak bermaksud untuk berpura-pura menyerang, tetapi pertempuran yang sangat menentukan. Itu benar, Laksamana Pan Feng, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kata Cu Siong dengan ringan. Pertempuran ini terlihat seperti beberapa tentara magis turun dari langit, dan Pan Feng telah menebusnya. Kata Yuan Kin Yi dengan suara yang dalam. Oh, jarang mendengarmu memujinya. Cu Siong memandang Yuan Kin Yi, cukup tercengang. Aku hanya tidak suka perilaku Pan Feng. Kekuatannya tidak kalah. Yuan Kin Yi mengangguk. Itu benar, Pan Feng terkadang terlalu sembrono, dan kekuatan serta kemampuannya tidak diragukan lagi. Senyum langka muncul di sudut mulut Cu Siong. Seratus ribu tentara, melintasi Cisui tiga kali, telah benar-benar menyerbu garis depan. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, banyak orang bergegas maju dengan putus asa. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk memberikan kontribusi. Ada juga beberapa pakar top di gedung di luar gedung bagi orang-orang berbakat, mengalahkan keluarga Chen adalah satu-satunya kesempatan mereka. Panggil Chen Ki Jiang. Cu Siong memandang Loneli King Yun. Ia, kepala pemilik, Loneli King Yun melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk memanggil Chen Ki Jiang. Semua orang bernafas terengah-engah, Chen Ki Jiang, sebagai pengkhianat keluarga Chen, menyerah pada gedung di luar gedung saat ini, yang memang memberi mereka banyak informasi dan kekuatan, tetapi belum digunakan kembali, itulah sebabnya semua orang bertanya-tanya mengapa. Bos, kali ini giliran Chen Ki Jiang yang bermain. Raja Jiu Sun Ming menyipitkan matanya sedikit. Itu benar, manfaatkan semuanya sebaik mungkin, sekarang adalah waktu terbaik. Setelah Cu Siong selesai berbicara, Chen Ki Jiang juga muncul di depan semua orang, dengan tubuh kekar dan sisi yang mendominasi. Kekuatan Chen Ki Jiang juga mencapai tingkat ketujuh dari dewa tingkat nebula, jika tidak, tidak mungkin memiliki kepercayaan diri seperti itu dan menghianati keluarga Chen. Kepala pemilik, Anda mencari saya. Chen Ki Jiang berjalan seperti harimau, berdiri di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang, saatnya bagimu untuk naik ke atas panggung dan menunjukkan kekuatanmu. Chen Ji Air Lang, tidak ada pengecut. Aku juga ingin melihat seberapa mampu kilang, kata Cu Siong sambil tersenyum. Titik, pada saat ini, mata Chen Ki Jiang menjadi sedikit dingin. Dia tahu bahwa Cu Siong tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Bahkan jika dia datang ke sini dengan menyerah, dia harus waspada terhadapnya, jadi dia tidak pernah diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Dulu, selalu ada cadangan di belakang. Kali ini, pertempuran besar sudah dekat, dan inilah saatnya Cu Siong menggunakannya untuk melatih tentara dan melihat apakah dia setia atau tidak. Kilang rela membebani depan dan belakang kepala Tuhan, dan mati tanpa penyesalan. Kata Chen Ki Jiang dengan sungguh-sungguh. Oke, saya menunggu kata-kata Anda, tetapi saya masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, mengapa Anda menghianati keluarga Chen. Jangan beritahu saya tentang perselisihan sipil, saya ingin mendengar kebenaran. Mata Cu Siong adalah terbakar. Keempat mata Chen Ki Jiang saling berhadapan. Chen Ki Jiang dengan tenang berkata, keluarga Chen telah hancur berantakan. Tanah leluhur keluarga Chen telah menyerap darah keluarga Chen kami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah diperlakukan seperti sapi dan kuda. Tidak ada perubahan selama ribuan tahun. Keluarga seperti itu? Apakah layak untuk diperjuangkan? Diperjuangkan. Hahaha. Chen Ki Jiang tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak pada akhirnya. Darah yang mengalir dari tubuhku sekarang bukan lagi darah keluarga Chen. Senior dari keluarga Chen telah membunuh semua harapan kami. Kejeniusan keluarga Chen telah menjadi budak selamanya. Kedengarannya seperti pria yang hebat. Saya tidak punya tempat kecuali nama keluarga saya, dan saya milik keluarga Chen. Saya tahu niat Tuan Tanah itu baik, dan saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Pertempuran ini tergantung pada saya. Mata Chen Ki Jiang seperti pisau, dan suaranya tenang. Itu benar? Maka kamu akan menggantikan Pan Feng, jadilah garda depan yang tepat, dan bunuh orang-orang yang tidak bermoral ini untukku. Cu Siong menunjuk ke depan, di bawah Cis Hui. Mata Chen Ki Jiang menjadi dingin, dengan aura pembunuh, semua orang bisa merasakan aura gigih dan mendominasi yang terpancar darinya. Tuan dari keluarga Chen benar-benar luar biasa. Dugu King Yun, senang bertemu denganmu. Lone Li King Yun memandang Chen Ki Jiang sambil tersenyum, dan berkata dengan tangan yang ditangkupkan. Aku pernah mendengar nama Tuan Tanah Kesepian, senang bertemu denganmu. Chen Ki Jiang mengangguk, ini keberuntunganmu untuk dapat membuka wilayah untuk Tuan Tanah Utama kali ini, dan itu juga pertempuranmu untuk memperbaiki namamu. Kakak Chen, aku harap kamu bisa memenuhi harapan semua orang, kata Yuan Kin Yiringan, dengan sangat mata acuh tak acuh, dan Chen Ki Jiang empat relatif satu sama lain. Karena saya, Chen Ki Jiang, telah memutuskan untuk menyerah, saya pasti tidak akan mengecewakan bos. Anda dapat menyaksikan kekuatan saya dalam pertempuran ini, M. Lin Suhu. G. Ko. M. Chen Ki Jiang berkata dengan percaya diri, menoleh untuk melihat di Cu Siong. Pangeran, aku akan memimpin pasukan untuk berperang sekarang. Oke, tabu genderang dan bunyikan trompet, ayo bertarung untuk saudaraku Chen. Cu Siong melambaikan tangannya yang besar dan berkata dengan tenang. Chen Ki Jiang berbalik dan pergi, menerima perintah untuk maju, dan langsung pergi ke sungai Cishui. Melihat Chen Ki Jiang memimpin pasukannya ke medan perang dari kejauhan, mata Cu Siong menjadi lebih lucu. Kepala pemilik, Chen Ki Jiang, apakah kamu yakin dia baik-baik saja? Dugu King Yun bertanya dengan suara rendah. Posisi garda depan sangat penting. Gumam Cu Siong. Semua orang bingung dan menatap Cu Siong. Apakah dia benar-benar ingin berlindung atau tidak tergantung pada pertempuran ini? Namun, Chen Ki Jiang adalah orang yang sangat berbakat, dan dia sangat kejam. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Dia adalah orang yang tidak akan pernah menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Kalian harus sangat jelas bahwa orang ini berasal dari keluarga Chen, tetapi jika dia ingin memberikan kontribusi, dia harus bergabung dengan kita. Cu Siong tersenyum ringan. Keluarga Chen saat ini telah lama hancur total. Urusan internal keluarga Chen mereka sudah menjadi rahasia umum. Bukankah karena ini kami dapat mengambil kesempatan untuk menyerang keluarga Chen mereka? Seseorang yang memahami arus-urusan, jika dia didedikasikan untuk gedung kita dan di luar gedung, pertempuran ini adalah waktu baginya untuk memberikan kontribusi. Jika dia memiliki motif tersembunyi dan memiliki dua tuan di hatinya, maka pertempuran ini, dia tidak akan pernah pulih. Setelah Cu Siong selesai berbicara, Lonelli King Yun dan yang lainnya. Dia mengangguk setuju. Ah Jiu, aku akan membiarkanmu melakukan tugas mengawasi tentara. Ya, aku akan mengikuti perintah kepala tuan tanah. Raja Jiu Sun Ming berlutut dengan satu kaki dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahwa tuan tanah utama telah menebus kesalahannya. Sebelum bekerja sama dengan Pan Feng, mereka semua dikalahkan oleh Jiang Chen. Pertempuran di hutan gelap adalah noda dalam hidup mereka. Tetapi karena inilah dia sangat ingin mendapatkan kembali posisinya. Jika dia memiliki cukup peluang, maka dalam pertempuran ini, dia akan menjabat sebagai wakil jenderal, mengikuti Chen Kijiang, dan bertarung sengit melawan pasukan keluarga Chen. Pertempuran Chisui sangat ganas, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada gelombang pasang. Chen Wu Hu dan Chen Liu Yu memimpin serangan, memimpin pasukan keluarga Chen, dan melancarkan pertempuran hidup dan mati yang tak tertandingi. Saat ini, tidak ada yang bisa melepaskan kesempatan apapun, terutama untuk keluarga Chen. Sekarang mereka dirugikan, mereka tidak boleh memberikan kesempatan sekecil apapun kepada pihak lain. Merasakan rasa penindasan mereka juga akan lebih kuat. Terutama dalam konfrontasi antara kedua pasukan, terlalu penting untuk keluar semua, lalu mundur, dan habiskan tiga. Chen Wu Hu dan Chen Liu Yu tak terbendung, menyerbu ke depan, Pan Feng bersumpah untuk bertarung sampai mati dengan yang terakhir, penuh semangat juang, jika dia memenangkan pertempuran ini, maka dia akan berkumpul kembali, jika dia kalah, maka di gedung di luar membangun reputasi akan semakin hancur. Aku, Pan Feng, bersumpah sampai mati bahwa aku tidak akan mundur setengah langkah, dan aku tidak akan pernah mengecewakan harapan pemilik rumah terhadapku. Tombak Pan Feng ganas, dan dia bergegas ke tengah medan perang tanpa ragu-ragu. Konfrontasi antara tuan keluarga Chen dan bangunan di luar gedung juga sangat berbahaya, dan jumlah kematian juga melonjak, pertempuran ini terkait dengan hidup dan mati semua orang, dan ini terkait dengan arah masa depan dari seluruh Yong Yexing setengah ceroboh. Pan Feng ini benar-benar tidak sederhana, tetapi tuan kami dari keluarga Chen tidak cemburu. Kata Chen Dakiang dengan ekspresi lega. Sekarang pertempuran sengit mereka sebanding dengan bangunan di luar gedung. Enam keinginan juga sepenuhnya menyaret Pan Feng ke bawah, pertempuran itu sengit, semua orang ketakutan, dan mereka juga penuh keinginan untuk menang. Hahaha, Pan Feng ini juga mengatakan bahwa dia adalah Jenderal Lima Macan yang gagah berani dalam tiga pasukan, sepertinya begitu. Chen Bah Huang tertawa dan berkata, tidak menganggapnya serius. Jangan meremehkan orang ini, dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan kepemimpinan yang sangat menakutkan di gedung di luar gedung. Dia bukan orang biasa. Kata Chen Dakiang dengan sungguh-sungguh. Orang ini, dia hanya mencoba menjual telinga pertama. Bahkan Jiang Chen tidak bisa mengalahkan orang itu, apalagi yang kedelapan kita yang lama. Hahaha. Pertarungan ini, Lou Wailou pasti tidak akan membiarkannya pergi, kita juga harus siap mata. Chen Jiuyu tajam, dan sudut mulutnya penuh dengan niat bertarung, dia juga siap mengundang pasukan untuk bertarung kapan saja. Anak laki-laki, serang aku, bunuh. Tepat ketika kedua belah pihak bertempur dan tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, seorang stortoper tiba-tiba keluar dari sayap, dan pemimpin pasukan adalah Chen Kijian dari keluarga Chen, dan bahkan rekrutan gedung di luar gedung. Kekuatan Chen Kijian sangat kuat, di bawah serangan itu, dia tak terbendung, dia memimpin ribuan master dan bergegas ke formasi musuh, seperti pisau tajam, dia langsung menusuk seluruh tim. Banyak tuan dari keluarga Chen terlempar ke tanah. Bunuh. Dengan ketujuh tua dari keluarga Chen sebagai pembantu, kami pasti akan memenangkan pertempuran ini, hahaha. Pan Feng tertawa dan berkata, penampilan Chen Kijian langsung membalikkan pendudukan, dan Chen Kijian berpengalaman dalam master dari keluarga Chen kekuatan dan kelemahan musuh, menyerang kiri dan kanan, tanpa kepengecutan. Pada saat ini, situasi pertempuran mulai membelok ke arah bangunan di luar gedung, dan tuan dari keluarga Chen akhirnya merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan ditusuk oleh bangsanya sendiri ini lebih menyakitkan dan lebih marah, Chen Kijian memimpin tujuh garis langit keluarga Chen untuk bertarung masuk dan keluar, memenggal banyak anggota keluarga Chen, dan darah orang-orang yang menonton mendidih. Pan Feng menghela nafas lega di dalam hatinya, Chen Kijian ini benar-benar kejam, dia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap bangsanya sendiri, dengan tombak panjang di tangannya, dia terus terbang satu demi satu dari tuan keluarga Chen, seolah-olah dia berada di tanah siapapun. Tidak buruk, sangat bagus. Lonelli King Yun berada di belakang Cuk Siong, menonton pertempuran dari belakang, dengan senyum di bibirnya. Chen Kijian ini menembak dengan ganas. Sepertinya dia tidak mengharapkannya. Mereka yang telah membuat prestasi besar di bangunan di luar gedung ingin menjadi orang yang nyata di dalam gedung di luar gedung. Tapi sekarang Chen Kijian telah menjadi objek kebencian seluruh keluarga Chen. Cuk Siong menganggup dengan sangat puas, jumlah anak keluarga Chen yang meninggal di tangan Chen Kijian telah melewati 100 tahun, sikapnya yang berani dan heroik juga menjadi model bagi Lo Wailo, dan tentu saja, dia juga seorang monster tak tertandingi di hati keluarga Chen. Chen Kijian juga mengerti arti Cuk Siong, semua orang adalah rubah berusia 1000 tahun, jika Anda tidak menunjukkan ketulusan, siapa yang akan tahu apakah Anda benar atau salah. Dalam pertempuran ini, meskipun Cuk Siong mendapat banyak informasi orang dalam tentang keluarga Chen, dan Chen Kijian memang banyak berkontribusi, tetapi dalam pertempuran terakhir, dia masih harus menjangkau. Jika dia tidak bisa melihat ketulusan Chen Kijian, Cuk Siong aku juga tidak akan merasa nyaman. Pada saat ini, Yuan Kin Yi dan Lonelli King Yun keduanya menganggup diam-diam, metode Chen Kijian tidak vulgar, dan dia membunuh rakyatnya sendiri dengan penuh semangat, kekuatan tempur semacam ini tidak kalah dengan Pan Feng. M. L. In. S. U. G. Jenderal seperti itu juga sangat penting bagi Cuk Siong. Selamat kepada Kepala Tuan Tanah, saya sangat senang menjadi seorang jenderal. Yuan Kin Yi berkata dengan suara rendah, Chen Kijian ini, bahkan jika dia menentangnya, saya khawatir hanya akan ada peluang 50-50, dan dia sama sekali bukan pemalas. Cuk Siong sangat senang, dia adalah orang yang sangat menghargai dan mencintai bakat, dia sangat senang Chen Kijian bisa menjadi tangan kanannya. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran, dan pertempuran ini adalah kesempatan nyata bagi Chen Kijian. Chen Kijian memang tak terbendung, seperti naga yang berenang di laut, bergegas ke formasi musuh, tidak ada yang bisa menjaganya dari Tuan Keluarga Chen. Roh jahat ini hanyalah aib bagi keluarga Chen saya. Bagi mereka yang menghianati leluhur mereka, Chen Kijian, saya berselisih dengan Anda. Chen Wuhu memelototi Chen Kijian, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan, orang ini menghianati keluarga Chen telah menjadi anggota Low Wai Low, bahkan membunuh anak-anak keluarga Chen secara membabi buta siapa yang tidak sedih melihatnya. Pejabat pemberontak dan pencuri, kamu hanya antek bangunan di luar gedung, Chen Kijian, aku pasti akan membunuhmu hari ini, sebagai peringatan kepada orang lain. Chen Liu Yu, seperti Chen Wuhu, sangat membenci Chen Kijian. Dia awalnya adalah tentara saudara, tetapi sekarang dia telah menjadi lawan yang paling dibenci. Semakin banyak anak dari keluarga Chen yang dipenggal. Semua orang harus mati. Jika kamu melawan Low Wai Low, akhirmu sudah hancur. Kata Chen Kijian dingin, darah keluarga Chen masih menetes di tombak. Kamu orang menyebalkan, Chen Kijian, garis keturunan keluarga Chen, benar-benar hancur di tanganmu. Kamu adalah orang berdosa yang tidak akan pernah dilahirkan kembali. Dada Chen Wuhu sangat menyakitkan. Semua anggota keluarga Chen membenci mereka yang menipu tuan mereka dan menghancurkan nenek moyang mereka. Apa yang kamu lakukan sama saja dengan mendorong dirimu sendiri dan keluarga Chen ke dalam jurang? Chen Kijian, tidakkah hati nuranimu terluka? Kamu adalah pendosa abadi dari keluarga Chen. Chen Liu Yu menatapnya dengan dingin. Titik. Hahaha. Apa itu pendosa? Apa itu orang baik? Keluarga Chen telah benar-benar hancur dan telah lama ditinggalkan oleh leluhur keluarga Chen. Kamu masih di sini tanpa target. Kata Chen Kijian dengan nada menghina, sama sekali mengabaikan. Chen Wuhu dan yang lainnya menempatkan mereka di mata mereka. Keluarga Chen yang menurutmu tidak lebih dari boneka orang lain, itu hanya produk uji yang disimpan di dalam sangkar. Kamu merasa benar sendiri. Keluarga Chen sudah tamat dan hancur. Kamu tidak akan pernah melihatnya, siapa tuan sebenarnya dari dinasti Ming, sekelompok orang yang bertele-tele. Selain nama saya, apalagi yang termasuk keluarga Chen. Mulai sekarang. Saya akan menjadi leluhur keluarga Chen. Saya akan menjadi leluhur keluarga Chen. Hahaha. Siapa yang bisa melakukan apa saja untuk saya. Saya membentuk keluarga saya sendiri dan membentuk faksi saya sendiri. Saya, Chen Kijian, akan mewakili keluarga Chen untuk memperluas wilayah. Setelah beberapa tahun, dunia hanya akan mengingat saya sebagai Chen Kijian, dan aku akan menjadi leluhur abadi keluarga Chen. Chen Kijian tertawa keras, penuh penghinaan, kekalahan keluarga Chen, satu generasi tidak sebaik generasi berikutnya, dan kejeniusan semakin lemah dan semakin lemah, semua karena mereka memberikan talenta terbaik ke tanah leluhur keluarga Chen, tapi apa yang tersisa dari mereka kain wall. Rumah leluhur keluarga Chen tidak lagi menganggap mereka sebagai orang dewasa, mereka adalah hewan yang dibesarkan di penangkaran. Sekarang dia benar-benar mandiri, dan dia sama sekali tidak menganggap keluarga Chen sebagai saudara laki-lakinya. Mereka hanya ingin menjadi Mavericks, yang itu. Mulai sekarang, Chen Kijian menganggap dirinya sebagai leluhur, dan dia adalah pahlawan keluarga Chen. Mata bernafsu Chen Wu-hu dan Chen Liu berwarna ungu, mereka terikat untuk melakukan keadilan bagi surga, membasmi akar kejahatan bagi keluarga, dan membersihkan keluarga. Bunuh orang gila ini, keluarga Chen saya, saya tidak akan pernah menjadi budak, tidak pernah menyerah, Anda menteri pemberontak, sial, Chen Liu-yu memimpin untuk melampiaskan amarahnya, diikuti oleh Chen Wu-hu, dan keduanya mengepung Chen Kijian di dalam. Hanya kamu, hahaha, itu tidak cukup. Chen Kijian mencibir, menepisnya, menggelengkan kepalanya dan berdiri, tombaknya sebesar naga, terbang melintasi empat lautan, langsung membunuh Chen Wu-hu dan Chen Liu-yu. Pertarungan ini menarik perhatian semua orang, dengan satu lawan dua, Chen Kijian tidak tahu apakah dia bisa memenangkan kemenangan terakhir. Tetapi di medan perang, pertempuran telah memasuki keadaan pertempuran yang intens, sangat buntu, Pan Feng, yang telah kehilangan pertandingan seorang master, mulai memasuki garis musuh keluarga Chen, berkembang pesat. Dan pada saat ini, sayap kanan di tepi sungai keluar dari kavaleri lagi. Itu adalah Raja Jiu Sun Ming, yang sebelumnya dianggap sebagai wakil jenderal dan pasukan pengawas oleh Cu Xiong, dan memasuki medan perang. Dia dan Pan Feng bergabung bersama-sama dalam sekejap tempat. Pemaksaan nirkabel sekali lagi membuat keluarga Chen merasa tercekik. Dalam pertempuran ini, mereka mundur dengan mantap. Chen Kijian ini masih menargetkan kita. Hei, utra ini hanyalah musuh keluarga Chen kita. Chen Dakiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Chen Kijian menekan para ahli keluarga Chen dengan kecepatan kilat. Sekarang dia, telah benar-benar menjadi prajurit kejutan di gedung di luar gedung. Tidak ada yang tahu keluarga Chen lebih baik dari mereka. Dalam pertempuran ini, Chen Kijian mengambil inisiatif mutlak, tidak menyisakan ruang untuk siapapun. Keluarga Chen, dia melihat satu dan membunuh satu, itu benar-benar seperti memotong melon dan sayuran. Batua, terserah padamu untuk mengambil tindakan. Sekarang Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming bersama-sama menyerang, kita tidak punya ruang tersisa. Terserah kamu untuk menekannya. Chen Dakiang menepuk bahu Chen Bahuang, yang terakhir. Mengangguk berat kedua orang ini bukan orang biasa dengan satu lawan dua, master seperti itu, hanya dia yang bisa memiliki kekuatan untuk bertarung. Chen Bahuang awalnya berencana untuk berurusan dengan Chen Kijian, tetapi sekarang situasinya berubah, dia hanya dapat menyimpan semua kekuatannya di satu tempat untuk melawan Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming. Jika kedua orang ini bisa menekannya, maka pertarungan keluarga Chen akan menjadi sangat mudah. Ya, saudara, kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri, jika tidak, akan seperti apa wajah keluarga Chen saya. Chen Kijian, seorang orang menyebalkan, setelah saya membersihkan Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming, saya akan datang untuk menemani Anda. Dia hanya bermain-main. Chen Bahuang mendengus dingin, dan menerima perintahnya untuk pergi. Saudaraku, bagaimana denganku? Chen Jiu Yu bertanya dengan suara rendah, situasinya tidak jelas sekarang, para ahli di kedua sisi terus menyelidiki, jadi Chen Jiu Yu tidak bisa duduk diam saat ini. Jangan khawatir, kita harus tenang, dan sekarang kita lemah, jika kita menyerang dengan gegabuh, kita mungkin menjadi jiwa orang lain. Kata Chen Dakiang dengan hati-hati, M. Lins. Uge. Pertempuran ini sangat penting sehingga tidak ada yang bisa menggantikannya. Begitu kita kalah, keluarga Chen kita akan sepenuhnya menjadi jiwa dunia abadi. Saat itu, kita akan dianggap sebagai pangkat dan arsip keluarga Chen. Nenek moyang kita tidak akan memaafkan kita. Meskipun tanah leluhur keluarga Chen meninggalkan kita, kita tidak boleh meninggalkan diri kita sendiri. Chen Dakiang berkata dengan sungguh-sungguh, menatap Chen Jiu Yu, dan Chen Jiu mengangguk dalam diam. Merasa sama di dalam hatinya, saya mengerti pikiran Chen Dakiang. Situasi keluarga Chen saat ini memang tidak baik, tetapi jika mereka bertindak terlalu tergesa-gesa, mereka akan menjadi lebih pasif. Sekarang mereka menunggu kedatangan bala bantuan. Perintah darurat untuk medan perang pusat sudah dikeluarkan, jadi mereka harus pegang erat-erat sekarang situasi, menunggu penyelamatan. Chen Dakiang tahu di dalam hatinya bahwa akan sangat sulit bagi tuan dari keluarga Chen untuk naik ke atas dan keluar gedung, dan mereka mungkin tidak dapat mengamankan kemenangan, meskipun mereka kalah beberapa kali, mereka tidak terlalu memalukan, tapi Chen Dakiang tahu itu, mereka harus membuat keputusan akhir. Apakah itu hidup atau mati, pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang benar-benar menentukan kemenangan atau kekalahan. Chen Kijiang, sebagai kartu truf dari gedung di luar gedung, telah bergerak saat ini. Meski situasi mencekam bagi para pemberontak keluarga Chen, pada akhirnya, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Mengapa tidak mereka membenci tanah leluhur keluarga Chen di hati mereka? Selama bertahun-tahun, mereka telah diperlakukan seperti binatang buas, mereka telah menghabiskan segalanya, dan para jenius tak tertandingi yang mereka pilih telah menjadi korban bagi leluhur mereka, sungguh mengecewakan dan konyol. Meskipun hubungan dengan tanah leluhur telah terputus, jejak pada mereka tidak dapat dihilangkan, karena mereka adalah keluarga Chen, dan tidak mungkin mengubah keadaan ini selamanya. Chen Kijiang marah di dalam hatinya. Sebagai orang yang paling radikal, dia mendirikan keluarganya sendiri dan berlindung di Luwailu. Tidak ada yang bisa menilai kelebihan dan kekurangannya. Dibandingkan dengan keluarga Chen saat ini, dia mungkin tidak salah. Chen Dakiang tahu betul, ini adalah kebebasan Chen Kijiang. Adapun siapa yang akan memenangkan pertempuran ini, sulit dikatakan, begitu Luwailu menang, maka pilihan Chen Kijiang tidak diragukan lagi benar. Darah keluarga Chen saat ini tidak semurni tahun-tahun yang lalu, dan tidak sebaik generasi yang lalu. Bukan kehidupan baru baginya untuk berdiri sendiri dan melarikan diri dari kendali leluhur keluarga Chen, tanah. Namun pilihan Chen Dakiang dan lainnya adalah tetap berpegang pada keyakinan mereka, karena mereka tidak memiliki leluhur, maka mereka adalah leluhur Ichenjia. Besiaplah, kita akan bertarung kapan saja, menunggu kesempatan kita untuk bertarung, bukankah banyak? Chen Dakiang tersenyum tipis. Di medan perang, serangan Chen Bahuang juga menghentikan kehilangan waktu, dan pertempuran dengan Pan Feng dan Raja Jiusun Ming juga menarik perhatian banyak orang. Chen Kijiang adalah master tingkat ketujuh tingkat nebula sejati. Pada saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk dirugikan. Bahkan jika dia menghadapi dua tuan Pan Feng, dia stabil seperti Gunung Tai. Setelah master dari lapisan surgawi ketujuh tingkat nebula tercapai, dia pasti master paling kuat di seluruh Eternal Night Star. Tapi yang terkuat, bagaimanapun, adalah Cu Xiong, pemilik utama bangunan di luar gedung. Dengan satu lawan tiga, dia benar-benar memaksa Chen Dakiang dan tiga anggota keluarga Chen mundur. Tak perlu dikatakan lagi. Menghadapi Chen Bahuang, Pan Feng dan Raja Jiusun Ming jelas menjadi gugup, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan mereka bukanlah vegetarian, dan mereka mengambil inisiatif dalam pertempuran antara kedua belah pihak, Chen Bahuang tidak dapat sepenuhnya membunuh mereka berdua. Adapun pertempuran antara Chen Wu Hu, Chen Liu Yu, dan Chen Qi Jiang, hal yang sama berlaku. Kekuatan gabungan keduanya benar-benar menahan kekuatan vertikal dan horizontal Chen Qi Jiang. Meskipun mereka mundur sedikit, itu tidak berbahaya. Turun, keluarga Chen masih penuh harapan dan keyakinan. Sekelompok orang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Jika kamu berlindung di gedung di luar gedung sekarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kelima, Kenam, Apakah kamu harus berjuang sampai akhir? Kalian berdua tahu betul bahwa kamu bukan lawanku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Chen Qi Jiang mencibir, sudut mulutnya meringkuk, penuh provokasi. Bermimpi, kamu sampah keluarga Chen, kamu masih ingin menyeret kami ke dalam air. Orang pembawa sial. Chen Wu Hu memarahi Chen Qi Jiang, dan berkata dengan gigi terkatup. Keluarga Chen akan memenangkan pertempuran ini, dan mereka pasti akan membayar harganya dibandingkan dengan pengkhianat ini. Chen Liu Yu juga berdiri di front persatuan dengan Chen Wu Hu, tanpa rasa pengecut. Meskipun mereka berkeringat deras dan bertarung sengit untuk waktu yang lama, mereka sudah dirugikan, tetapi mereka masih melawan dengan putus asa, di mata mereka, keluarga Chen adalah satu-satunya kepercayaan dan harapan mereka untuk bertahan hidup. Generasi Pluto yang tidak efektif, maka aku hanya bisa mengirimmu ke barat. Chen Qi Jiang berkata dengan percaya diri, matanya berapi-api, seperti naga api yang panjang, penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Beri aku semua untuk mati. Chen Qi Jiang bergegas maju dan benar-benar mengunci Chen Wu Hu dan Chen Liu Yu. Sekarang adalah saat hidup dan mati. Chen Qi Jiang harus membunuh seorang tuan dari keluarga Chen untuk dapat sepenuhnya memenangkan kepercayaan dari bangunan utama di luar bangunan. Chen Qi Jiang tahu betul bahwa dia harus menerima sertifikat nominasi ini, dan Chen Wu serta Chen Liu Yu adalah hadiah terbaik. Cuk Xiong pasti akan menyukainya. Bahkan jika kami putus asa, kami tidak akan pernah membiarkanmu melangkah setengah langkah di luar kolam guntur. Sungai Cis Hui adalah garis hidup dan mati keluarga Chen kami. Chen Liu Yu dengan marah menegur Chen Qi Jiang, kedua belah pihak sedang berperang, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Kali ini, Chen Qi Jiang berubah menjadi semburan dan bergegas menuju Chen Liu Yu. Dia telah benar-benar membunuhnya. Hanya dengan membunuh satu dia bisa menenangkan Lu Wailu. Sebagai orang yang menyerah, hidupnya tidak memuaskan. Chen Qi Jiang sangat membutuhkan kemenangan sekarang untuk mengkonsolidasikan statusnya di gedung di luar gedung untuk membuktikan keberadaannya. Tombak Chen Qi Jiang seperti ular perak yang menari dengan liar. Surga ketujuh tingkat nebula yang mendominasi ditampilkan sepenuhnya. Chen Wu Hu dan Chen Liu Yu menjadi semakin pasif. Setiap langkah berada di garis hidup dan mati. Berjalanlah di atas tali. Chen Qi Jiang tidak menggunakan kekuatannya sebelumnya, tetapi saat ini, dia tidak memiliki keraguan, hanya masalah waktu sebelum kedua orang ini terbunuh. Keduanya seperti guk-guk yang berduka, mereka akhirnya dipukuli oleh Chen Qi Jiang sehingga mereka tidak bisa melawan, mencari gigi di mana-mana. Tahun depan hari ini adalah waktu kematianmu, jadi matilah. Chen Qi Jiang menusuk dada Chen Wu Hu dengan satu tembakan, menembusnya secara langsung, mengubah semua andalam menjadi genangan kabut darah. Untuk sesaat, semua orang di seluruh medan perang terkejut. Ada keributan. Chen Qi Jiang seperti dewa iblis yang turun ke dunia, dengan kekuatan ilahi yang menguasai langit, dan tombak seperti naga, langsung menerbangkan Chen Wu Hu ke tanah. Vitalitas danau Chen Wu juga terputus sama sekali pada saat ini. Tidak, ini tidak mungkin, Patriark Chen. Leluhur, leluhur, bangun. Kakek, Chen Qi Jiang, aku, Wu Xiantian, berselisih denganmu. Bunuh, balas dendam. Patriark kelima, teriakan pembunuhan bergema di langit, dan seluruh Master Wu Xiantian benar-benar mendidih saat ini kesedihan dan keputusasaan terbukti dengan sendirinya, M. Linz, Hu, G. Chen Wu Hu adalah Patriark dari Wu Xiantian mereka, dan bahkan leluhur mereka. Pada saat ini, mereka ditembak dan dibunuh oleh Chen Qi Jiang. Semua Master mengertakan gigi dengan kebencian. Namun, di dunia ini kekuatan adalah hal yang paling penting, tanpa kekuatan seseorang hanya bisa mati tanpa tempat untuk mati. Perang sudah dekat, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Kematian Chen Wu Hu adalah kesedihan besar bagi keluarga Chen. Lagi pula, mereka adalah pemimpin Wu Xiantian. Begitu Chen Wu Hu mati, mereka akan benar-benar berantakan. Penguasa Xiantian, putus asa dan marah. 5. Tua Chen Liu Yu juga sangat ketakutan. Tembakan Chen Qi Jiang menembus keluarga Chen tanpa jejak. Kematian Chen Wu memiliki dampak yang cukup besar pada pertempuran ini. Chen Qi Jiang, kamu membunuh anak kelima, kamu pantas mati. Chen Liu Yu memarahi dengan marah. Chen Qi Jiang memandang dengan dingin, dengan seringai di sudut mulutnya, dan menatap Chen Liu Yu, tidak setuju. Pemenang dan pecundang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Chen Liu Yu, apakah kamu bahkan tidak mengerti ini? Orang lemah hanya layak berlutut dan memohon belas kasihan. Kematian adalah jalan keluar terakhir untukmu yang disebut sisa-sisa keluarga Chen. Saat ini, Chen Qi Jiang telah sepenuhnya menjadi anggota Lou Wai Lou, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen, dan tidak peduli dengan persaudaraan yang pernah dia miliki. Oke, tembakan ini benar-benar luar biasa. Cu Xiong, yang berada jauh di puncak gunung, memiliki mata yang sangat panas. Tembakan ini benar-benar memantapkan posisinya di dalam gedung di luar gedung. Orang ini benar-benar menjadi semakin disukai, hehehe. Cu Xiong berdiri dengan tangan di dadanya, berbicara dengan fasih, ini adalah penunjuk yang sebenarnya. Kematian Chen Wu Hu merupakan luka serius bagi keluarga Chen, tidak hanya untuk kepala Wu Xiantian, tetapi juga untuk moral keluarga Chen mereka saat ini. Pada saat ini, Chen Da Qiang juga kaget. Chen Qi Jiang ini hanyalah sampah dari keluarga Chen. Para pejabat senior keluarga Chen semuanya terkejut. Artinya, Chen Qi Jiang ini, kita seharusnya tidak membiarkan dia pergi sejak awal, tapi sekarang kita mengarahkan senjata kita ke keluarga Chen kita. Pengkhianat seperti itu, kuharap aku bisa mencabik-cabiknya dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Chen Jiuyu berkata, dengan erat mengepalkan tinjunya dengan erat, tidak ada yang tahu betapa kejamnya perang ini, tetapi keluarga Chen sudah dalam kekacauan, dan pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Di puncak gelombang Qishui, para penguasa bangunan di luar gedung terus menyerang, dan kematian Chen Wu menjadi rasa sakit abadi di hati semua anggota keluarga Chen. Orang-orang Wu Xiantian, belum lagi, sekarang menyerang dengan putus asa, ingin membalaskan dendam patriark mereka. Tapi, nyatanya, Chen Liu Yu telah kehilangan posisi sepanjang waktu, dan dia sama sekali bukan lawan Chen Qi Jiang. Ji Liu, giliranmu, Chen Da Qiang menatap Chen Jiuyu dan berkata dengan serius. Jangan khawatir, saudaraku, Chen Qi Jiang, orang menyebalkan ini, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, dan aku pasti akan membuatnya malu dengan orang yang memberontak. Aku sudah lama ingin melihat, Chen Qi Jiang ini, apakah itu benar-benar sekuat dalam legenda. Chen Jiuyu mencibir, kematian tragis saudaranya jelas merupakan motivasi baginya. Meskipun dia tidak sedekat saudara, itu sangat penting bagi keluarga Chen. Kehancuran keluarganya sendiri akan menjadi perang paling memalukan di dunia, sejarah bintang malam abadi. Oleh karena itu, Chen Jiuyu telah memutuskan bahwa dia hanya boleh berhasil dan tidak gagal. Chen Qi Jiang, kamu orang menyebalkan, aku akan menemuimu di sini. Chen Jiuyu melangkah ke dalam kehampaan dan melayang ke awan. Dia mengenakan baju perang hitam, seperti netherworld kuno. Pasti tidak menunggu apa-apa, itu hampir sama dengan Chen Qi Jiang, tetapi pertempuran sebenarnya, peluang menang sebenarnya, bergantung pada lebih dari ini. Coba, coba, jika kamu tidak yakin, aku akan mengirimmu ke barat. Kata Chen Qi Jiang sambil tersenyum. Seolah-olah dia dipukuli dengan darah ayam, dia mengikuti di belakang Chen Qi Jiang dan terus menyerang. Kakak Kenam, berikan dia kepadaku, kamu hanya perlu menyapu formasi untukku. Chen Jiuyu sangat percaya diri, memegang sabit pengait setinggi sembilan kaki di tangannya, menatap Chen Qi Jiang. Terserah kamu, Chen Qi Jiang mencibir, dan bergegas ke depan, bayang-bayang senjata memenuhi langit, tersebar di bawah langit. Dua bayangan pelangi terjalin dalam sekejap, cahaya bintang terang yang robek menembus langit, dan suara logam dan besi sangat menusuk telinga, dua kekuatan tak tertandingi lapisan ketujuh tingkat nebula dibebankan bersama, dan kekuatan ganas dapat dilihat. Sabit bengkok sembilan kaki, penuh hantu, tubuh Chen Jiuyu berbalik seperti hantu, dan kecepatannya cukup mencengangkan, kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari Chen Qi Jiang. Sumber Qi yang kuat bergoyang, mengguncang sungai Cishui, semua gunung berguncang, dan sungai mengalir mundur. Pertempuran antara Chen Qi Jiang dan Chen Jiuyu telah menarik banyak orang untuk menonton. Pertempuran ini bisa dikatakan mengejutkan. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengerikan. Sebagai leluhur termuda dari keluarga Chen, kekuatan Chen Jiuyu tidak diragukan lagi, benar-benar melebihi kakak laki-lakinya, bakat kultivasinya juga termasuk yang terbaik di antara banyak leluhur keluarga Chen. Chen Bahuang benar-benar memblokir Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming, keduanya kelelahan, dan situasi di luar gedung tidak semuanya jelas. Melihat pertarungan antara Chen Jiuyu dan Chen Qi Jiang, Chen Bahuang juga merasa gatal, tetapi Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming tidak bisa dilempar begitu saja. Meskipun dia berada di atas angin, jika dia ingin sepenuhnya tidak mudah untuk menghapusnya. Tian Chen Jue, aku ingin menyegel langit. Teriak Chen Jiuyu dengan marah, tubuhnya terus membengkak, dan dia setinggi sepuluh ribu kaki, menutupi langit dan menutupi matahari. Tutup segel langit, Chen Jiuyu menyerang dengan kedua tangannya, menghancurkannya seperti sambaran petir dari langit. Tian Chen Jue, tujuh bintang melanjutkan bulan. Tombak menembus awan, dan terdengar suara kuda emas dan besi, dan bayang-bayang tujuh bulan, seperti memetik daun bawang di tanah kering, menghadapi kesulitan. Dalam sekejap, sosok dua orang, satu besar dan satu kecil, bertabrakan, dan kekuatan pencegah mereka yang menakutkan tak tertandingi di dunia, menyebabkan gelombang tak berujung dan mengguncang banyak orang. Gelombang yang sangat menakutkan, muat dengan gelombang besar ratusan kaki, memenuhi langit dan gunung, banyak orang takut, dan hati mereka bahkan lebih ketakutan. Orang yang begitu kuat berada di luar jangkauan mereka semua dalam hidup mereka. Menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat nebula telah berdiri di puncak seluruh langit. Hanya sedikit orang yang dapat bersaing dengan mereka, dan Chen Kijian dan Chen Jiuyu sama-sama master tak tertandingi dari surga ketujuh tingkat nebula. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika tidak ada pertempuran hidup dan mati, itu akan abadi, kecuali suatu saat minyak abis karena budidaya. Jika duel hidup dan mati semacam ini terjadi sebelumnya, itu pasti tidak akan terjadi, tetapi hari ini, demi hidup dan mati, tidak ada yang bisa menghindarinya. Serangan lapis demi lapis dari dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf juga mengguncang situasi dan mengubah dunia, yang mengejutkan dunia. Lagi pula, Chen Kijian bertarung sengit dengan Chen Wu-hu dan Chen Liu-yu untuk waktu yang lama sebelumnya. Pada saat ini, dia telah jatuh ke posisi pasif. Kekuatan Tian Chen Jue tidak diragukan lagi merupakan kahlian eksklusif keluarga Chen, dan sedikit orang dapat dengan mudah mengalahkannya. M.li Tian Chen Jue dapat menggunakan energi sumber di sembilan surga untuk terus memperkuat dirinya. Pertempuran ini telah mencapai titik di mana itu benar-benar abadi. Chen Kijian mengertakkan gigi dan bertarung dengan Chen Jiu-yu setelah pertempuran sengit berturut-turut, tombak menjadi semakin bergetar sabit kail. Chen Jiu-yu sangat menentukan dalam pembunuhan, seperti sabit kematian, terus-menerus memanen jiwa orang lain, membuat rambut Chen Kijian berdiri tegak. Jika sebelumnya, mungkin dia akan bertarung melawan Chen Jiu-yu tanpa ragu-ragu, tetapi jika pemain yang kuat dari level ini berhadapan, jika dia sedikit pasif, dia mungkin akan dimanfaatkan. Chen Kijian sedang menurun, sepertinya sudah waktunya bagimu untuk bertindak. Tidak peduli apa, aku, Cuk Siong, tidak bisa hanya melihat jendralku dihancurkan oleh keluarga Chen, kan? Kata Cuk Siong sambil tersenyum. Sing Yi juga menganggup diam-diam, saatnya mereka bermain. Kali ini, jelas bahwa Cuk Siong telah memutuskan untuk bertarung di depan gelombang Cishui, dan tidak boleh ada kesalahan sampai akhir. Kami pasti akan memenuhi misi Tuan Tanah Utama. Yuan Kinyi mengenakan baju perang Sing Yi, anggun dan anggun, sama sekali tidak kalah dengan laki-laki, dan bahkan Dugu King Yun tidak berani meremehkannya. Yuan Kinyi bertanggung jawab atas lantai 13 Sing Yi, dan dia memiliki tentara dan kuda paling banyak saat ini. Bahkan jika beberapa Tuan dijarah dan dibunuh oleh Jiang Chen, tetapi untuk lantai 13 Sing Yi, itu tidak berbahaya, karena selama Yuan Kinyi ada di sana, semuanya akan baik-baik saja, tidak masalah. Anak laki-laki dari lantai 13 Sing Yi, ikuti aku. Wajah feminin Yuan Sing Yi penuh dengan kedinginan, dan dia tidak lebih lemah dari Pan Feng dan yang lainnya. Angin para jenderal wanita menyapu langit. Bunuh, bunuh, bunuh. Pakar di lantai 13 Sing Yi berteriak memekatkan telinga untuk membunuh, yang mengejutkan dunia. Di puncak seluruh gelombang Cishui, di sepanjang tepi pegunungan dan sungai, terdengar suara guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, pemilik taman benar-benar anggun, tak tertandingi di dunia, dan mandiri di dunia, bahkan aku kewalahan olehnya. Kata Dugu King Yun dengan tatapan kagum, di seluruh gedung di luar gedung, siapa tidak jatuh cinta dengan kecantikan Yuan Kinyi terpesona oleh warna. Tapi sayang Yuan Kinyi tidak menyukai siapapun, wanita tak tertandingi ini hanyalah kekasih impian semua orang. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bunuh beberapa musuh lagi. Kata Yuan Kinyi dengan dingin, memegang token, memimpin dan maju. Postur pahlawan wanita Yuan Kinyi telah membuat Lonelli King Yun mengingini sejak lama, tetapi wanita ini benar-benar tidak cukup baik. Ketika Pan Feng dan Raja Jiusun Ming melihat lantai 13 Singyi yang pertama kali keluar, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, meskipun mereka ditahan oleh Chen Bahuang, mata mereka menunjukkan kegembiraan. Hahaha, kali ini, keluarga Chenmu tidak bisa melarikan diri. Kata Pan Feng dengan tawa besar, penuh energi dan aura pembunuh. Sekelompok guk-guk tercela dan tak tahu malu, kalian semua harus mati. Chen Bahuang menyerang dengan satu telapak tangan, dengan cepat dan tegas, seperti naga yang berenang, bersinar seperti naga, berlari kencang seperti kilat, tak tertandingi. Fire Bahuang palem. Chen Bahuang terus membuat cetakan telapak tangan, memaksa Pan Feng dan Raja Jiusun Ming berkeringat deras, tetapi seluruh medan perang telah menjadi siksaan. Keluarga Chen mundur dengan mantap. Tuduhan di lantai 13 Kin Yi benar-benar menakutkan. Menara King Yun di Lonelli King Yun mengikuti di belakang. 3000 jubah putih memasuki garis musuh. Pertarungan darah dan api yang nyata benar-benar pecah. Setiap orang di keluarga Chen memiliki wajah yang tragis. Saat ini, sama sekali tidak ada cara untuk bersantai sedikitpun. Begitu mereka rileks, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya oleh orang-orang di luar gedung dengan kecepatan kilat. Bintang-bintang Chen mereka keluarga api juga akan benar-benar padam. Chen Dakiang menyaksikan pertempuran yang mengejutkan di depan gelombang Cishui dari kejauhan. Belum lagi betapa tidak nyamannya itu, perang ini benar-benar terlalu sulit bagi mereka. Kedua dan ketiga, kenapa kamu tidak datang ke sini? Mata Chen Dakiang penuh kecemasan. Dalam situasi saat ini, mereka bahkan tidak memiliki peluang 30% untuk menang. Para master di luar gedung mendekat lagi dan lagi ruang juga terus dikompresi. Beiliang, katakan padaku, apakah keluarga Chen kita benar-benar akan dihancurkan kali ini? Gumam Chen Dakiang. Chen Beiliang berdiri di samping, wajahnya muram, dan dia terdiam dalam situasi saat ini. Siapa yang berani mengatakan bahwa kembalinya keluarga Chen untuk membantu pasti akan membalikkan keadaan. Endingnya, tidak semua orang bisa memprediksi, setidaknya untuk saat ini, mereka dalam keadaan sulit, tidak mampu melepaskan diri. Hei, ini sulit. Chen Beiliang tersenyum kecut. Mungkin, sejak awal, kami seharusnya mendengarkanmu, menghindari dan menunggu bala bantuan. Saat itu, kami mungkin masih bisa bertarung langsung dengan bangunan di luar gedung. Sekarang setelah terus-menerus diprovokasi oleh mereka, pertempuran besar terpaksa dimulai, dan sepenuhnya terkunci di atas gelombang Cisui, bahkan jika Anda ingin keluar, sudah terlambat. Pada saat ini, Chen Dakiang akhirnya menyadari rasa krisis. Chen Beiliang ingin mereka menghindarinya. Meskipun mungkin berdampak pada moral, setidaknya mereka dapat mempertahankan vitalitas mereka untuk serangan balik terakhir. Sekarang mereka terjerat oleh Loh Wai Loh aku tidak bisa lari bahkan jika aku mau, ini adalah hal yang paling menyusahkan. Di medan perang, Dugu King Yun bergabung dalam pertempuran Pan Feng, situasi Chen Bahuang juga menjadi sangat buruk, dan dia langsung jatuh ke dalam keadaan pasif, hampir sepenuhnya ditekan, dan sikap sebelumnya benar-benar menghilang. Di sisi lain, dengan tambahan Yuan Kinyi, pertarungan antara Chen Kijiang dan Chen Jiuyu juga telah berakhir, dan situasinya sudah sedikit mendebarkan. Chen Jiuyu ingin mundur, tetapi terjerat oleh Yuan Kinyi. Chen Kijiang memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Pada saat ini, pertempuran telah menutupi seluruh sungai Cisui. 100 ribu pasukan saling berhadapan secara langsung. Suara pembunuhan itu sangat tragis dan mengejutkan. Anak-anak dari keluarga Chen, jangan pernah menjadi budak, bunuh aku. Chen Dakiang memberi perintah, dan keluarga Chen meraung, menerobos gelombang Cisui, bertempur sampai mati dengan Luwailu, dan bersumpah untuk mempertahankan wilayah negara. Keluarga Chen. Sebagai kakak tertua dari keluarga Chen, Chen Dakiang terikat tugas saat ini, tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke pertempuran, karena dia tidak punya cara untuk menunggu lebih lama lagi, tidak peduli apakah bala bantuan keluarga Chen akan muncul atau tidak, dia hanya bisa bertarung sampai mati satu bangkrut. Dorongan asli juga meninggalkan harga untuk hasil kejahatan saat ini, tidak ada yang mau melihat pemandangan mayat berserakan di mana-mana, dan tidak ada yang mau menjadi murka orang mati. Chen Dakiang ingin menyimpan api terakhir untuk keluarga Chen, tetapi apakah dia bisa menyimpannya atau tidak bergantung pada keberuntungan mereka. Chen Erlang, Chen Sanshan dan yang lainnya sudah dalam perjalanan, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk ragu, dan tidak ada ruang bagi mereka untuk memilih untuk bertarung pada awalnya. Sayang sekali dia tidak mendengarkan kata-kata Chen Beiliang, jika tidak, saat ini, mungkin masih ada secercah kehidupan. Mereka buru-buru salah menghitung kekuatan bangunan di luar gedung, yang menyebabkan situasi keluarga Chen, yang membuat seluruh medan perang menjadi tidak seimbang. Mata Chen Dakiang sangat berapi-api dan tragis, kali ini, dalam pertempuran hidup dan mati, dia hampir kehilangan nyawanya. M. Lins. H. U. G. Sekarang tulang punggung Luwailu belum bergerak sepenuhnya, Cuk Xiong masih duduk di gunung menyaksikan pertarungan harimau, dan satu Chen Kijian telah mengganggu semua rencana mereka. Kekuatan keluarga Chen telah berada di seluruh Yong Yexing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya itu memungkinkan orang lain untuk memimpin kali ini Luwailu melancarkan perang, mereka telah memutuskan untuk melawan keluarga Chen mereka sampai akhir. Chen Kijian dapat dikatakan bahwa pemberontakan adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Tampaknya keluarga Chen sudah berada di ujung tali mereka. Cuk Xiong melihat serangan di medan perang, keluarga Chen secara bertahap kehilangan inisiatif mereka, dan muatan di luar gedung semakin kuat dan kuat, top, tetapi dalam pertempuran tentara semacam ini, dia memang seorang jenderal yang langka. Justru karena Pan Feng berlari dari kiri ke kanan, seluruh medan perang terlihat sangat mengejutkan di bawah kepemimpinannya, penguasa Luwailu tidak terkalahkan, memenangkan pertempuran berturut-turut. Tuan, apakah kita perlu mengambil tindakan sekarang? Di belakang Cuk Xiong, bayangan hitam ramping muncul. Segera, pasti akan ada tempat bagimu untuk menggunakan keahlianmu, tapi tidak sekarang. Cuk Xiong tersenyum tipis, dengan ekspresi serius, menatap pertarungan hidup dan mati ini. Bukan hanya Chen Dakiang dan ikan dan udang kecil ini yang menentukan kemenangan pertempuran ini, jika bukan karena ketakutan akan Tuan sebenarnya di belakang keluarga Chen, Cuk Xiong akan meratakan seluruh medan perang sejak lama. Bunuh aku, jangan tinggalkan satu pun. Chen Beiliang mengikuti di belakang Chen Dakiang saat ini, berkelahi keluar masuk, di bawah penutup sarang, bagaimana mungkin ada telur. Tidak ada yang bisa hidup tenang, begitu keluarga Chen kalah, semua orang akan mati. Saat ini, Chen Beiliang hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu, Jiang Chen dapat muncul. Untuk beberapa alasan, Jiang Chen selalu memberinya rasa aman. Konspirasi leluhur keluarga Chen, Jiang Chen, adalah juga dipilih oleh Jiang Chen. Jika bukan karena dia, mungkin mereka akan disimpan dalam kegelapan selama bertahun-tahun, dan mereka akan menjadi budak dari tanah leluhur keluarga Chen selamanya. Chen Beiliang, sebagai penatua agung Yixiantian, sekarang sepenuhnya terikat tugas, dia hanya memimpin dan berjuang untuk kebangkitan keluarga Chen. Dalam pertempuran berdarah, nyawa manusia tidak berharga. Tuan dan jenius keluarga Chen semuanya akan tertunduk, tetapi tanpa pertumpahan darah dan pengorbanan, tidak akan ada masa depan bagi keluarga Chen. Semua ini berharga di mata keluarga Chen. Niat membunuh Lou Wailou telah diputuskan, tetapi keluarga Chen mereka jelas tidak mudah dipusingkan. Darah segar mengalir di tepi sungai Cishui, mewarnai sungai menjadi merah, tak terhitung banyaknya orang yang tewas di dalamnya, dengan anggota badan yang patah dan senjata yang patah tersebar di sungai yang panjang. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam perang ini, tetapi selama tidak satu pun dari dua kekuatan utama yang dikalahkan sepenuhnya, itu tidak akan berhenti. Chen Beiliang patah hati, jumlah kematian keluarga Chen meningkat, mereka tidak mampu untuk mengkonsumsinya lagi, yang berbakat dan kuat direduksi menjadi makanan, itulah sebabnya mereka jatuh seperti ini. Sayang sekali jika kejeniusannya masih ada, kenapa harus takut dengan sampah kelas dua? Namun kejayaan keluarga Chen akhirnya berlalu, dan kekuatan Lou Wailou baru saja dimulai. Feng Shui bergantian, kali ini bahkan Chen Beiliang sedikit ragu, apakah keluarga Chen benar-benar akan binasa. Pikiran putus asa sudah mulai muncul di hati para tuan keluarga Chen. Apakah mereka benar-benar akan dikalahkan sepenuhnya? Apakah kemuliaan keluarga Chen dapat disusun kembali? Pasti merupakan harapan abadi semua orang. Sial! Orang menyebalkan di luar gedung, kalian semua pantas mati. Wajah Chen Yingying dipenuhi amarah. Di genangan darah, ada semakin banyak ahli dari keluarga Chen, yang mengejutkan mereka semua. Saudaraku, kita terlambat, kata Chen Shanshan dengan wajah sedih. Pertarungan hidup dan mati antara keluarga Chen dan Lou Wailou sudah berlangsung sebelum mereka kembali. Meskipun mereka penuh kecemasan, hal yang paling mahal adalah ini adalah langkah terlambat. Orang menyebalkan di luar gedung, kalian semua harus mati. Mata Chen Erlang penuh dengan sakit hati, yang mati adalah semua keturunan mereka, saudara laki-laki dan perempuan mereka. Dalam waktu yang paling putus asa, mereka mencapai yang paling banyak dalam penebusan terakhir. Apapun hasil akhirnya, setiap anggota keluarga Chen yang meninggal tidak pernah gentar. Untuk melindungi tanah air mereka dan kejayaan terakhir keluarga Chen mereka, pertempuran tragis ini tidak bisa dihindari. Puluhan ribu ahli dari keluarga Chen akhirnya muncul saat ini, dan bala bantuan mereka akhirnya tiba. Chen Dakiang, Chen Beiliang, Chen Bahuang, Chen Jiuyu, semua orang terkejut, dengan tambahan ahli dari keluarga Chen, bala bantuan telah tiba, dan nyala harapan mereka mulai menyala lagi. Kakak kedua, kakak ketiga, Chen Wuhu sangat bersemangat, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, selama semua saudara ada di sana, akan ada harapan untuk perang ini, bahkan jika mereka semua mati dalam pertempuran, akan ada tidak ada komplain. Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Hahaha. Chen Dakiang sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Surga tidak pernah binasa, keluarga Chen saya. Itu adalah pemilik surga kedua dan ketiga, itu mereka, itu mereka. Dukun-dukun, ketika mereka datang, kami memiliki harapan. Bunuh semua orang di Lou. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku layak. Tidak ada yang bisa menghukumku dalam pertempuran ini. Keluarga Chen, bangun untukku dan bunuh mereka. Lou pencuri gug-gug di gedung luar tidak boleh dibiarkan melanjutkan menjadi sombong. Semua orang menatap bala bantuan keluarga Chen, dan inilah saatnya untuk membunyikan klakson serangan balik. Teriakan pembunuhan mengguncang langit, lagu perang terdengar, dan pertempuran menjadi seru lagi, keluarga Chen mulai menyerang terus-menerus, dan moral mereka menjadi semakin kuat. Bunuh, Chen Lu dan Chen Yingying bergegas ke depan, dengan mata berapi-api, dan menyerbu ke dalam formasi musuh. Penampilan gagah dan heroik kedua wanita itu, dengan aura mereka yang tak tertandingi, menjadi dua pemandangan yang sangat menarik perhatian. Bergabungnya Chen Lu, Chen Yingying dan yang lainnya tampaknya memberikan kepastian bagi keluarga Chen. Bala bantuan dari keluarga Chen tiba, dan semangat juang mereka juga meningkat ke atas. Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming mengerutkan kening dan saling memandang. Itu adalah orang-orang ini lagi. Mereka telah dikalahkan oleh Jiang Chen dan yang lainnya sebelumnya. Tampaknya Jiang Chen seharusnya tidak jauh. Pencuri Pan Feng, Tuan Naga, aku di sini, mati. Hahaha. Long Shishan memegang tongkat nilong di tangannya, berdiri di atas sembilan langit, seperti Raja Malam yang gelap, menguasai dunia. Momentum yang kuat membuat banyak orang merasa tercekik, kekuatan Long Shishan menembus Chang Hong, dan tidak banyak orang yang bisa memblokir serangannya, M. Lins. H. U. G. Kamu orang menyebalkan lagi. Pan Feng mengertakkan gigi. Aku kalah. Kali ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Long Shishan menatap dingin, dan suaranya seperti lonceng. Keluarga Chen saya, ada harapan, ada harapan. Chen Dakiang menatap Long Shishan, dan hanya bisa menghela nafas. Kekuatan Long Shishan sama sekali tidak lebih lemah dari kepala keluarga Chen. Pertempuran ini menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang di luar gedung tidak berani mengabaikannya sedikitpun. Terakhir kali, aku membiarkanmu melarikan diri. Kali ini, biarkan aku melihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Raja Jiu Sun Ming juga menatap Long Shishan, dan mereka adalah musuh lama. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini, putra dari keluarga Chen. Aku berbagi suka dan duka denganmu. Bunuh. Long Shishan memimpin untuk berperang melawan Raja Jiu Sun Ming dan Pan Feng. Musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu, dan konfrontasi di antara mereka juga akan berakhir, akan bertabrakan dengan lebih banyak percikan api. Oke, benar-benar Tuhan yang membantuku. Chen Bahuang tertawa dan berkata, dia dan Long Shishan saling memandang, dan keduanya bertarung bersama. Pada saat ini, mereka jelas benar-benar menekan Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming. Kekuatan bertarung Long Shishan sangat mencengangkan, dan raungannya menakutkan, begitu dia muncul di atas panggung, dia mendapat tepuk tangan tak terbatas dari Tuhan keluarga Chen. Orang pembawa sial, bukankah orang ini terlalu galak? Bersikaplah baik. Tanda seru, seorang pria dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dia tampaknya dilahirkan untuk bertarung. Sikap senior benar-benar luar biasa. Keluarga Chen kami jelas bukan vegetarian, bunuh. Hanya dengan membunuh semua bangunan di luar gedung, keluarga Chen kami dapat membentuk kembali ini sepotong langit biru. Harus dikatakan bahwa penampilan Long Shishan benar-benar meningkatkan moral banyak orang, karena dia sangat pandai bertarung dan kekuatan bertarungnya luar biasa, postur tak terkalahkan, sombong ke sembilan langit. Di puncak bukit hijau dan pavilion berlantai sembilan, Cu Siong berdiri dengan tangan terikat, memandang ke bawah ke langit. Kali ini, ini sangat menarik. Dengan munculnya Long Shishan, bala bantuan dari tuan keluarga Chen datang, menarik keluarga Chen, yang sudah diambang kekalahan, kembali dari ambang hidup dan mati. Utra ini benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Kekuatan tempurnya mencengangkan. Jika dia bisa digunakan oleh Ku, dia pasti seorang jenderal yang galak. Kali ini, Cu Siong mau tidak mau menghargai dan mencintai bakatnya. Titik, Cu Siong tidak pernah menjadi pembunuh sungguhan, dia akan memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya, selama dia bisa menjadi tangan kanannya, dia tidak akan pernah pelit dengan kecintaannya pada bakat. Bahkan jika Chen Kijiang dari keluarga Chen Kixiantian menyerah, dia tidak berniat menolaknya sama sekali. Di dalam hatinya, hanya ada satu keyakinan, yaitu melawan Jiuk Siau, dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang benar-benar tak tertandingi. Yong Ye Sing tidak lebih dari penaklukannya sendiri. Tuhan, pria ini, ksatria iblis kita, apakah Anda ingin menghancurkannya? Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara rendah. Kamu tidak bisa membunuhnya, kata Cu Siong sambil tersenyum. Kekuatan bertarung orang ini terlalu kuat, dan kecepatannya juga luar biasa. Ksatria iblis pandai dalam pertarungan kelompok, jadi orang ini mungkin tidak bisa menangkapnya. Meskipun para ksatria iblis tidak takut padanya, bahkan lebih sulit untuk membunuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pria berbaju hitam itu ragu-ragu. Ayo bergerak. Kali ini, luncurkan serangan umum. Jika tulang tua keluarga Chen bergerak, aku akan menghentikannya. Kata Cu Siong. Ya Tuan, pria berbaju hitam mundur perlahan, matanya berapi-api dan penuh niat membunuh. Ksatria iblis adalah kartu truf Cu Siong, bahkan Pan Feng dan yang lainnya tidak tahu betapa menakutkannya anggota Ksatria iblis. Saat itu, ketika Ksatria iblis bertarung dengan Cu Siong di medan perang, mereka adalah kelompok bawahan tertua. Pada akhirnya, sebagian besar dari orang-orang ini tewas dalam pertempuran, tetapi Cu Siong menggunakan teknik mayat hidup kuno yang menakutkan untuk membangkitkan mereka semua. Kelompok ini pejuang mati, para Ksatria iblis. Dengan aksi para Ksatria iblis, keluarga Chen tidak memiliki ruang untuk bangkit kembali. Mata Cu Siong berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, dia telah menunggu selama seratus ribu tahun. Yong Yesing juga harus menjadi penaklukannya. Jika bukan karena dukungan dari tanah leluhur keluarga Chen, mungkin Cu Siong sudah dimulai. Jiang Chen, di matanya, hanya itu hanya penahan angin, tapi itu memainkan peran penting. Jika bukan karena dia, konspirasi tanah leluhur keluarga Chen tidak akan muncul, dan dia mungkin telah menunggu sepuluh ribu tahun. Mungkin, dia harus berterima kasih kepada Jiang Chen karena membiarkan pertempuran low-way-low mereka maju sepuluh ribu tahun. Cuk Siong tidak pernah menjadi penjajah, dan dia tidak menilai keberhasilan atau kegagalan berdasarkan satu kota atau satu kolam, yang dia inginkan adalah penaklukan dan pendaratan raja yang kuat. Ksatria Iblis bergegas keluar dari sungai Cishui seperti naga hitam panjang. Ksatria Iblis terdiri dari delapan ratus orang, delapan ratus orang berjubah hitam, berlari kencang dengan bebas, darah mengalir kemanapun mereka lewat, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di antara delapan ratus orang, mereka semua adalah master pada tahap awal kelas nebula, dan pekerjaan mereka terbalik dalam sekejap, membuat seluruh dunia tampak dipenuhi asap hitam. Ini adalah mata cendak yang menegang, menatap resimen kavaleri hitam ini, seperti pisau tajam, dengan kejam terjun ke pasukan keluarga Chen, tak terbendung. Itu adalah ksatria Iblis. Aku pernah mendengar bahwa Cu Siong, pemilik utama Luwailu, pernah memiliki resimen kavaleri malaikat ketika dia bertarung di dunia, dan kebanyakan dari mereka mati dalam pertempuran. Tetapi untuk membiarkan resimen kavaleri ini berlanjut untuk melayaninya dilayani, dan menggunakan teknik necromancy untuk membangkitkan semua ksatria yang mati, dan kemudian menyebutnya sebagai ksatria Iblis. Chen Erlang berkata dengan ekspresi serius, sangat menyetujui. Saya juga pernah mendengar bahwa perintah ksatria yang menakutkan ini mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Cu Siong hari ini bahkan telah sepenuhnya menekan keluarga Chen kita. Chen, Sanxian juga sangat serius dan khawatir. Tidak peduli apa, kita tidak bisa duduk diam. Hidup atau mati tergantung pada pertempuran ini. Sama sekali tidak ada pengecut di keluarga Chen. Kita harus berjuang sampai saat terakhir. Suara Chen Daki yang serius, bergema melalui sungai Cishui. Pada saat ini, keluarga Chen telah terjun ke dalam pertempuran, dan aura menakutkan menyapu sembilan langit. Kontes hidup dan mati yang sebenarnya telah benar-benar dimulai, apakah itu keluarga Chen atau Luwailu? Mereka hanya dapat maju terus tanpa mundur. Orang-orang ini terlalu ganas, bukan? Mereka benar-benar setan. Benar? Mereka milik Satria Iblis. Berapa banyak kartu yang ada di dalam gedung di luar gedung? Aku tidak tahan lagi. Hei? Kenapa tidak? Apa menurutmu aku ingin duduk dan menunggu seperti ini? Gelombang demi gelombang serangan di luar gedung benar-benar kejam. Satria Iblis ini adalah yang terakhir untuk dihancurkan keluarga Chen kita. Ini sedotan. Kamu salah? Ini bukan sedotan. Ini Sabit Reaper. Masuk di zona perang keluarga Chen, seperti Sabit, itu terus memenggal kepala andalan keluarga Chen. Seolah membagi dua medan perang, benar-benar menghancurkan keluarga Chen menjadi reruntuhan. Bunuh mereka semua. Keluarga Chen akan bersumpah sampai mati untuk melindungi tanah air kita. Chen Dakiang memerintahkan Kianjun. Pada saat ini, moral tidak boleh lemah. Lawan. Setidaknya untuk saat ini, mereka masih bisa bertarung, begitu kalah. Wanita tua dan lemah yang tak terhitung jumlahnya, anak-anak, dan anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka semua akan mati dalam api perang. Memotong rumput liar tanpa membasmi akarnya, angin musim semi berhembus dan beregenerasi, sangat tidak mungkin bagi keluarga Chen untuk hanya meninggalkan satu orang. Bahkan bagi mereka, jika mereka menjadi pemenang akhir, mereka pasti tidak akan meninggalkan kekhawatiran untuk diri mereka sendiri. Di medan perang, tidak ada kehidupan, hanya ada kemenangan atau kekalahan. Sekelompok orang yang bukan manusia atau hantu, aku akan menemuimu. Long Shishan mencibir, matanya dingin dan semangat juangnya tinggi. Pan Feng dan Raja Jiu Sun Ming benar-benar ditekan olehnya, tetapi sulit untuk membunuh mereka sekaligus, menyerahkannya kepada Chen Bahuang untuk bertarung, dan kata terakhir adalah menstabilkan situasi. Tapi ksatria iblis, tidak ada yang bisa menghentikannya, itu hanyalah pedang tajam yang tajam, menembus jantung keluarga Chen, seolah memasuki tanah tak berpenghuni. Pemimpin, dengan tanduk banteng emas di kepalanya dan baju besi perak, diselimuti helm berwarna darah, mengendarai banteng mamot kuno yang perkasa dan mendominasi di selangkangannya, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan gelombang udara pusing hitam, terus bergulir. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Hantu peminum darah memegang sabit kait melengkung setinggi sepuluh kaki di tangannya, seperti pedang bulan purnama, dan tiba-tiba menghantam long Shishan tanpa ragu-ragu, dan serangannya cepat dan cepat tegas. Waktu yang tepat, hahaha, putra dan putriku, Tuan Naga, aku pasti akan mengalahkanmu sampai mati hari ini. Long Shishan, seperti bel, berdiri kokoh dan menyapu langit dengan tongkat nilong, menunjukkan auranya yang mendominasi. Dengan kekuatannya sendiri, dia melawan serangan para ksatria iblis, dan hantu peminum darah akan menyerang, tak terbendung, berdentang dan berdentang, mengguncang gunung dan sungai. Long Shishan menjerit rendah, dan mengerahkan semua kekuatannya, dan metode pertempuran suci lahir, menekan bayangan iblis peminum darah, dan mengalahkan semua energi iblis hitam. Namun, hantu peminum darah itu seperti hantu, seolah-olah mereka ada di mana-mana, dan bayangan sabit bengkok jatuh di sekitar Long Shishan, muncul satu demi satu, seperti bayangan di mana-mana. Perlahan-lahan, semakin banyak ksatria iblis menyerbu ke sekeliling Long Shishan, membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk bergerak saat ini. Lusinan ksatria iblis tidak memiliki cara untuk menyerang mereka, Long Shishan diselimuti cahaya kemasan, dan tongkat pembalik naganya seperti senjata yang tak tertandingi, terus-menerus menghancurkan banyak hantu, tetapi dia juga benar-benar terjerat. Tuan-tuan dari keluarga Chen memalingkan muka, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melihat sosok Long Shishan, karena dia telah ditelan oleh orang-orang dari ksatria iblis. Ups, kakak Long tidak akan dimusnahkan oleh ksatria iblis ini, kan? Chen Shanshan terkejut. Mereka percaya pada kekuatan Long Shishan, tetapi ksatria iblis bukanlah hal yang baik. Mereka adalah kartu truf Luwailu dan kartu truf asli Cuxiong. Duel yang menghancurkan bumi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Percayalah pada kakak Long, dia pasti tidak akan mundur. Kecuali Tuan Jiang Chen, tidak ada yang bisa menekannya. Chen Erlang menganggup berat. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, dan mereka harus memberi Long Shishan kepercayaan yang cukup. Kakak Shishan, Yuan Ling dan Mu Yibai saling memandang, mereka berdua cukup khawatir, dan bergegas ke kelompok pertempuran dalam sekejap. Ingin bertemu musuh dengan Long Shishan, tetapi tanpa diduga, ksatria iblis dampaknya resimen itu terlalu besar, dan Yuan Ling serta Mu Yibai sama sekali tidak bisa menembus rintangan energi iblis. Di sekitar ksatria iblis, ada semburan debu gila, bercampur dengan energi iblis hitam, dan tornado menyapu langit, dan Long Shishan dan ksatria iblis berada di tornado, bertarung sengit sampai mati, dengan teriakan histeris araungan keras datang dari awan tornado. Kelompok orang menyebalkan orang pembawa sial ini terlalu kuat. Orang-orang ini dipelintir menjadi satu tali, yang sebanding dengan ribuan pasukan. Kata Mu Yibai dengan suara yang dalam. Kekuatan tidak lemah, tetapi mereka tidak lemah tidak bisa terburu-buru ke awan sihir tornado ini. Aku tidak percaya ksatria iblis ini bisa mengalahkan tiga belas bersaudara. Kata Yuan Ling dengan tegas, Long Shishan, yang terbungkus awan tornado, dikelilingi oleh ksatria iblis. Pertempuran ini juga merupakan pelarian yang sempit, ketika menghadapi seperti itu ahli pembunuhan, semua orang akan takut. Keluarga Chen semua menatap pemandangan ini. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ksatria iblis sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu kekuatan Long Shishan. Pertempuran hidup dan mati keluarga Chen masih berlangsung, mengelak. Tidak ada yang mau mengendalikanku. Long Shishan memegang tongkat antinaga dengan erat dengan kedua tangan, menghadapi pertempuran dari segala arah, dan menjaga langit kesembilan sendirian. Bayangan iblis peminum darah bahkan lebih dicat dengan awan dan kabut yang mengjulang tinggi. Pertempuran sedang berlangsung. Kiamatmu akan datang, kata iblis peminum darah dengan ringan. Kait di tangannya terbuka dan tertutup untuk menekan Long Shishan. Dengan bantuan tornado yang mendominasi, Long Shishan tidak bisa menstabilkan dirinya sama sekali. Bentuk, benturan lagi dan lagi, menabrak Long Shishan. Tubuh Long Shishan juga tergores oleh kail sabit di beberapa tempat, dan ada banyak bekas luka. Bahkan jika kingkong abadi, jika pertahanannya ditembus, dia masih akan terluka. Long Shishan mengertakkan gigi dan berlari kencang. Bahkan jika dia lolos dari kematian, dia tidak akan mundur. Selama ada secercah kehidupan, dia pasti akan membalikkan awan iblis di langit ini. Aku tak terkalahkan oleh Santian Dharma. Long Shishan mengabaikan bahaya kematian dan bergegas ke tengah awan sihir, karena hanya ada inti dari hantu peminum darah. Pilar optimus melintasi langit, mengaduk angin dan awan, dan bahkan tornado benar-benar dibubarkan oleh Long Shishan saat ini. Oke, oke, Tuan Long memang Tuan lima tahun ke sembilan. Kekuatan para dewa tidak tertandingi, dan keluarga Chen saya benar-benar beruntung memilikinya. Hahaha, Tuan Long luar biasa, kami jauh melampaui jangkauan kita. Keluarga Chen, buru-buru untukku dan kawal Tuan Long. Hidup adalah masalah hidup dan mati, kita harus membunuh yang terakhir dalam pertempuran ini. Long Shishan membubung ke langit, langsung menghancurkan semua sembilan awan iblis surgawi berkeping-keping, menciptakan badai tornado, juga kembali tenang. Pada saat ini, Tuan dari keluarga Chen bahkan lebih percaya diri, bersorak dan bertarung dengan semangat tinggi. Tampaknya yang disebut ksatria iblis tidak lebih dari itu. Long Shishan berkata dengan dingin, matanya berapi-api, dan dia memegang tongkat nilong di tangannya, berdiri secara horizontal di kepala gelombang Cishui, matanya penuh ketenangan, M. Lin Su. G. E. Siapa yang berani menebas segera? Aku satu-satunya, Long Shishan, hahaha. Di bawah kepemimpinan Long Shishan, keluarga Chen menjadi semakin berani, dan bersumpah untuk bertarung sampai mati Tuan Bangunan di luar gedung membunuh begitu banyak sehingga langit redup. Namun, spektra peminum darah sepertinya tidak merasa tertekan, tetapi menjadi semakin bersemangat. Tampaknya kamu memiliki sesuatu. Namun, langkah selanjutnya adalah metodeku yang sebenarnya. Hantu. Peminum darah tersenyum, dan tawa yang tajam dan menusuk mengguncang langit. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tertawa terlalu menakutkan, terlalu pusing. Bayangan mayat hidup, tunjukkan dirimu. Tanda tanya-tanda tanya. Hantu peminum darah itu tersenyum, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari para ksatria iblis, mengubah satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan tiga menjadi segalanya. Puluhan ribu bayangan mayat hidup turun dari langit, benar-benar menelan seluruh gelombang Cishui. Bayangan undet yang mengerikan, bagaimana ksatria iblis ini bisa begitu menakutkan. Tidak heran itu bisa menjadi kartu Truflu Wailu. Sepertinya kita masih meremehkan Cuk Siong ini. Iya, orang-orang ini benar-benar memusingkan. Wajah Chen Dakiang penuh dengan kepahitan. Orang-orang ini semua adalah master kelas satu. Bayangan mayat hidup benar-benar membuka celah dalam pertempuran ini, dan akhirnya membiarkan anggota keluarga Chen menjadi tegas. Momentum mereka lamban, dan mereka tertindas dan terengah-engah. Kakak Jiang Chen, apakah kamu masih datang? Gumam Chen Beiliang, langit penuh dengan bayangan gelap, mayat hidup muncul kembali, dan cara mengejutkan yang ditampilkan oleh ksatria iblis terlalu mengecewakan. Sial, Long Sisan memegang tongkat Nilong dengan erat, dan menunjuk ke hantu peminum darah lagi, gambar pembunuhan, menembus batas dunia, dan Long Sisan berbalik dan menghancurkan dunia fana. Dengan satu gelombang hantu peminum darah, bayangan mayat hidup yang tak berujung mengunci Long Sisan dengan kuat, dan bahkan lengannya benar-benar terjerat oleh bayangan mayat hidup, tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya sama sekali. Kamu tidak bisa melarikan diri dari telapak ksatria iblis kita. Bayangan iblis peminum darah berkata dengan sedih, kedua mata merahnya, seperti api neraka, terus naik dan menyala, membawa ketakutan yang tak berujung pada keluarga Chen. Semua bayang-bayang mayat hidup adalah mantan anggota ksatria iblis, pada saat ini, keluarga Chen telah membuatnya sangat sulit. Termasuk di medan perang utama, semakin banyak master keluarga Chen juga dalam keadaan lesu, dari segi moral memang tidak bisa diubah dengan sepatah katapun, tapi penanganan luwailu benar-benar bagus. Sekarang vitalitas keluarga Chen benar-benar terkunci. Ksatria iblis seperti sabit kematian, meskipun mereka gagal memanen semua orang, dampaknya pada keluarga Chen terlalu besar. Wilayah Chen Ki seperti bambu yang patah, memukuli keluarga Chen sampai habis, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, musuh hidup dan mati keluarga Chen telah diadili dari keluarga Chen. Tetapi bagi Chen Ki Jiang sendiri, dia adalah pelopor sejati, dia adalah generasi Mingjun, dan nenek moyang keluarga Chen tidak baik hati, jadi dia hanya bisa menjadi orang yang tidak benar. Jika dia mengkhianati keluarga Chen, dia adalah nenek moyang dari keluarga Chen. Keluarga Chen. Chen Ki Jiang, aku akan bertarung denganmu. Chen Bah Huang penuh dengan niat membunuh, sangat membenci pengkhianat ini, tetapi ada terlalu banyak orang di dalam gedung di luar gedung, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur untuk bertarung, melawan Chen Ki Jiang, itu juga sulit. Jika kamu ingin mengubah gelombang pertempuran, tidak mungkin. Yuan Kinyi berkata dengan dingin, memimpin kerumunan untuk menyerang, membunuh dan menentukan, tiga masuk dan tiga keluar, membunuh keluarga Chen sampai akhir. Pan Feng dan Lonelli King Yun memimpin master yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua kanan dan kiri, memimpin pertempuran, keduanya adalah master sejati. Keluarga Chen, besiaplah untuk diadili. Bayangan iblis peminum darah berkata dengan suara yang dalam, situasi yang menghancurkan ini mulai berangsur-angsur miring. Siapa yang berani menyentuh keluarga Chen saya? Dengan teriakan keras, dua lelaki tua berjubah putih muncul di langit, aura mereka yang tak terkalahkan hampir mencekik semua orang. Kekuatan yang sangat kuat, ini adalah leluhur sansiantian sebelumnya, Chen Juk. Bukankah itu berarti Chen Juk telah punah? Dalam terobosan terakhir, dia benar-benar dimusnahkan. Lihat? Bukankah leluhur Chen Juk kembali? Hehehe, itu. Leluhur sebelumnya dari keluarga Liu Siantian dari keluarga Chen, Chen Liu Ding. Akhirnya memiliki harapan. Kedua leluhur keluarga Chen awalnya mengira bahwa leluhur Zuohua muncul di depan mereka hidup-hidup, dan ini adalah warisan sebenarnya dari keluarga Chen. Kedua orang tua ini masih hidup. Chen Kijiang mengerutkan kening dan wajahnya suram. Meskipun kekuatan mereka berdua gagal menembus langit ke delapan tingkat nebula, mereka mempertahankan kekuatan puncak tingkat ketujuh, dan tidak jatuh tidak ada meditasi. Energi tingkat nebula sudah terlalu menakutkan, terutama pada tahap akhir tingkat nebula. Kekuatan kedua orang ini adalah puncak tingkat ketujuh tingkat nebula. Mereka ingin menembus tingkat kedelapan tingkat nebula, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Tuan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Chen semuanya dimusnahkan. Langkah ini selesai. Tidak ada yang ingin stagnan selamanya, sehingga banyak orang lebih suka mempertaruhkan nyawanya untuk membuat terobosan yang kuat. Namun, mereka yang melintasi jembatan papan tunggal adalah satu dari sepuluh ribu, dan mereka yang dapat menembus anak tangga ini sangat sedikit. Meskipun mereka hanya berada di puncak lapisan ketujuh tingkat nebula, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Cusiyong, ajalmu akan segera tiba, kata Chen Juk dengan suara yang dalam. Saya pikir kami akan membunuh Anda ketika kami berdua menabrak lapisan kedelapan tingkat nebula lagi dan menerobos, tetapi karena Anda sangat percaya diri hari ini, jika Anda ingin menghancurkan keluarga Chen saya, mari kita lihat, kita dua orang tua, apakah kamu saya bukan seorang vegetarian? Chen Liu Ding berkata sambil tersenyum, ekspresinya tenang, kuat dan kuat, dia berdiri dengan tangan terikat, tenang dan santai, dan postur pria yang kuat tidak diragukan lagi terungkap. Meskipun Chen Kijiang, Chen Bahuang, dan bahkan Chen Jiuyu semuanya adalah langit ke tujuh tingkat nebula, jarak antara tujuh langit adalah dunia yang terpisah. Mereka baru di tahap awal, dan Chen Liu Ding serta Chen Juk sudah berada di puncak, dan tidak masalah untuk bertarung lima lawan satu. Kalau begitu jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bicara tentang menghancurkan pasukan undetku terlebih dahulu. Suara Cu Siong seperti guntur, mengguncang Cishui dan memutar sungai. 5.280. Terima kasih. Tidak.